Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Nafizal ingin menceritakan atau membacakan biografi singkat salah satu ulama Islam yaitu Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau lahir di Lokgabang 17 Maret 1710 meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun beliau adalah ulama fikir mazhab syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan ia hidup pada masa tahun 1122 hingga 1227 hijriah ia mendapat julukan Anu Merta Datuk Lampayan ia adalah pengarang kitab Sabi Lal Muhtadin yang banyak punya dirujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara guruh-guruhnya antara lain Namanya terkenal di Mekah karena keluasan ilmu yang dimiliki terutama ilmu kiraat ia bahkan mengarang kitab kiraat yang bersumber dari Imam Asyad Ibi uniknya setiap jus kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar Menurut riwayat, selama belajar di Mekah dan Madinah Syed Muhammad Arsyad Al Banjari belajar bersama 3 olam Indonesia lainnya yaitu Syed Abdul Samad Al Palembani, Palembang, Syed Abdul Wahab Bugis, dan Syed Abdul Rahman Mesri Betawi Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai yang sama-sama menuntut ilmu di Haramain Asyarifain Belakangan Syed Abdul Wahab Bugis kemudian menjadi menantunya karena menikah dengan anak pertamanya Mungkin hanya ini biografi yang dapat saya sampaikan biografi singkat dari Syed Muhammad Arsyad Al Banjari Semoga kita dapat mengambil ibrah dari beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh